Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Jadi kali ini bersama kita sudah ada sebuah handphone Realme 9 Pro. Jadi kita akan bongkar handphone ini dan pertama kita matikan terlebih dahulu handphonenya. Handphone ini menggunakan 2 nano SIM, jadi kita bisa mengaktifkan 2 SIM sekaligus atau 1 SIM dan 1 micro SD card. Kemudian seperti biasa kita panaskan bagian back cover dari handphone ini untuk membuat bagian perekat atau lemnya menjadi lebih lunak. Untuk memanas ini sambil kita kira-kira aja panasnya pakai tangan kita, jadi kalau terlalu panas kita sudahi pemanasannya. Terus kita tarik pakai suction cup seperti ini guys. Dan kali ini back cover dari Realme 9 Pro ini adalah plastik atau polikarbonat, jadi sedikit lebih mudah pada proses pembongkarannya ini. Salah satu kelebihan back cover plastik atau polikarbonat ini adalah dia tahan fleksibel ya, jadi nggak mudah pecah seperti kaca. Selanjutnya kita mencoba melepaskan stiker garansi yang ada di handphone ini. Pertama kita panaskan terlebih dahulu, kemudian kita congkel stiker garansinya. Selanjutnya kita lepaskan semua baut yang mengikat di handphone ini. Terus kita bisa congkel bagian framenya secara menyeluruh menggunakan kuku jari kita aja. Dan framenya bisa kita buka dan jangan lupa untuk melepaskan konektor dari sensor sidik jarinya. Nah ini bagian frame dari handphonenya. Di bagian atas di sini terdapat antena untuk NFC-nya. Dan di bagian sini adalah LED flash-nya. Dan yang ini adalah sensor sidik jarinya. Sensor sidik jarinya dihubungkan dengan fleksibel yang panjang seperti ini ya, jadi memudahkan sekali pada saat kita melepas si framenya ini. Selanjutnya yang paling utama adalah melepaskan konektor baterai dan dua konektor fleksibel lainnya. Kamera yang paling bawah ini adalah kamera 8MP super wide angle. Kemudian ini adalah kamera makronya. Jadi kamera makronya ini sebesar 2MP. Dan ini kamera utama belakangnya yaitu 64MP. Sudah dilengkapi dengan autofocus tapi masih belum dilengkapi dengan optical image stabilization ya. Selanjutnya kita mencoba melepaskan kamera depan dari si Realme 9 Pro ini. Untuk kamera depannya resolusinya 16MP. Kemudian kita bisa melepaskan buzzer speaker di bagian bawah handphonenya. Jadi ini adalah speaker utamanya dan di sini sudah dilindungi dengan kain agar debu dan air tidak mudah masuk ke dalam speakernya. Selanjutnya kita lepaskan beberapa konektor yang terhubung ke bagian PCB di bagian bawah handphonenya ini. Di PCB bagian bawah ini terdapat USB Type-C port, microphone, dan headphone jack. Type-C dan headphone jacknya sudah dilindungi dengan karet ya. Hati-hati pada saat melepas PCB kecil ini karena dia terdapat komponen-komponen yang sangat kecil yang mudah lepas. Selanjutnya lepaskan konektor antena di bagian motherboard atau mainboard di atasnya. Dan kita bisa melepaskan motherboard dari si handphone ini. Jadi seperti inilah penampakan dari motherboard si Realme 9 Pro. Realme 9 Pro ini sudah menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6nm. RAM-nya 6 atau 8GB dan sudah support 5GB dynamic RAM expansion. Jadi kayak extended RAM kayak gitu guys. Nah, disini bisa kita lihat penampakan jelas dari prosesornya. Jangan lupa untuk mengembalikan thermal paste-nya supaya performanya tetap maksimal nih guys. Selanjutnya kita mencoba untuk melepaskan baterai dari si handphone ini. HP ini punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Itu udah besar banget dan pastinya made in Indonesia nih guys baterainya. Dan kemudian kalau kita lihat di bagian sini ternyata ada vapor chamber. Atau bahasa Indonesia ini adalah pendingin uap. Jadi sudah ada pendingin vapor chamber-nya ini untuk si Realme 9 Pro ini. Dan untuk panelnya dia masih menggunakan LCD. Tapi dia sudah ultra smooth display 120Hz refresh rate-nya. Oke, saatnya untuk merakit kembali si Realme 9 Pro ini. Jadi pada saat launching Realme 9 Pro series ini, Realme mengeluarkan 2 handphone. Yang pertama Realme 9 Pro yang kita bongkar ini. Dan yang kedua ada Realme 9 Pro Plus. Dan kita akan bahas lebih lanjut tentang Realme 9 Pro yang kita bongkar ini. Jadi di undangan launching Realme 9 Pro kemarin, Realme mengatakan bahwa Realme 9 Pro ini sebagai smartphone pertama dengan skor Antutu lebih dari 400 ribu di harga 3 jutaan nih guys. Terus tadi spesifikasinya dia sudah menggunakan Qualcomm Snapdragon 695 5G prosesor. Terus RAM-nya 8GB dan internal storage-nya 128GB. Kameranya juga udah 64MP night skype camera. Terus display-nya juga sudah 120Hz ultra smooth display nih guys. Ingat ini 120Hz ini ada aktif. Jadi dia bisa juga kadang di 60Hz. Tapi kita bisa aktifin full di 120Hz refresh rate-nya. Dan salah satu yang paling saya suka dari Realme 9 Pro ini ada di baterainya. Jadi baterainya ini udah gede banget 5000mAh. Terus dia juga sudah support 33W fast charging. Dan menurut saya itu ngebantu banget. Coba kalian bayangin gitu ya, Baterainya gede 5000-6000mAh. Tapi nggak fast charging. Waduh, itu lama banget ngisi baterainya. Sama tadi saya kelupaan ngebahas yaitu konektivitas 5G. Jadi handphone ini sudah support 5G juga untuk konektivitasnya. Tapi sebenarnya saya sangat penasaran banget gimana rasanya konektivitas 5G itu, gimana kecepatannya. Jujur saya tinggal dibajar masin. Ini masih belum ada kelihatan titik terangnya kapan ada 5G masuk di daerah banjar masin ya. Jadi mungkin harus menunggu sekitar beberapa tahun lagi buat bisa ngerasain konektivitas 5G di banjar masin. Ini handphonenya sudah selesai kita pasang dan saya lagi cobain kameranya. Kamera belakangnya masih bekerja, kamera depannya masih bekerja, dan semuanya masih bekerja dengan normal. Kemudian kita pasang kembali semua bautnya. Terus jangan lupa untuk memasang kembali stiker garansinya. Karena lem asli atau bawaan dari handphonenya tadi sudah nggak bisa dipakai, jadi kita disini pakai double tap yang baru. Dan kemudian kita pasang kembali back covernya kembali seperti semula nih guys. Oke jadi sampai disini dulu video pembahasan tentang Realme 9 Pro ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! sub indo by broth3rmax